Intro Didampingi PJ Bupati Kabupaten Pulau Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Nunu Andriani bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Pisau Ahmad Rifai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo menghadiri perayaan hari jadi Desa Kantan atas Kecamatan Pandih Batu yang ke-18 tahun 2024 pada Sabtu 27 April 2024 Dimeriahkan dengan penampilan pentas seni budaya pelaksanaan hari jadi Desa tersebut juga dihadiri seluruh unsur-unsur porkopimda di lingkup pemerintahan Kabupaten Pulau Pisau serta pihak terkait lainnya Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Edi Pratowo dalam kesempatan yang menyampaikan beberapa poin penting salah satunya mengenai percepatan pembangunan terkait inspiratruktur pembangunan jalan desa yang telah menjadi keinginan masyarakat Menurutnya, untuk menuju menjadi desa berkembang maka perlu ditunjang inspiratruktur jalan desa yang memadai dikarenakan inspiratruktur jalan merupakan bagian penting karena sebagian penghubung keantar desa Saya sudah menyampaikan salah satu percepatan pembangunan itu kan harus dilakukan agar desa bisa maju, berkembang ya juga dipengaruhi oleh infrastruktur ini tadi kan jalan kondisi jalan antara kantan muara, kantan dalam, kantan atas ini jalan sudah ada tapi mengalami apa perlu peningkatan Jadi, tadi sudah dengan diskusi dengan Bu PJ, dengan Ketua DPR Nah ini kan ada program dari Kabupaten ada dapat dana bagi hasil, ada dana kurang bayar yang nilainya tadi mencapai 180 miliar Nah ini bisa dialokasikan salah satu itu karena kan dana itu kan digunakan untuk infrastruktur salah satunya jalan Sementara penjabat Bupati Kabupaten Pulang Pisau Nunu Andriani mengatakan bahwa untuk percepatan pembangunan pemerintahan Kabupaten setempat juga telah melakukan pemetaan melalui dinas terkaitnya guna telaksananya pembangunan infrastruktur jalan Ada sejumlah jalan yang sedang dilakukan perbaikan juga sedang masuk dalam tahap pemetaan Ya kita sudah petakan ya untuk jalan-jalan ada SK jalan juga di dinas PUPR jadi untuk desa kantan atas provinsi ya jalan provinsi itu yang pertama kita sudah mengusulkan juga didak 2021 jadi program prioritas kemudian nantinya ada anggaran tambahan nah di tahun 2024 ada yang mendahuri pergeseran perubahan ini kita akan jadi prioritas juga ya pasti proposal sudah masuk dan dari SK jalan sudah kita petakan panjang dan luasan jalan itu untuk ditingkatkan di hari jadi desa-desa kantan atas yang ke-18 tahun ini Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo bersama penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani juga memberikan apresiasi untuk seluruh warga setempat atas antusiasnya di momen tersebut ia juga ikut membagikan sejumlah undian durfries kepada warga dari Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Arief Suseno Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton